Terlepas dari apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini, Ji Tianxing hanya dapat mengingat satu tanda bulan sabit. Gadis yang secantik bunga dan semurni bulan. Namanya adalah bulan cerah. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mengikutinya sejauh ratusan juta mil melintasi tiga alam. Dari benua Tianxuan ke benua Shenwu, dan kemudian ke alam atas, dia tidak pernah menyesali kegilaannya. Pada akhirnya, dia tewas dalam pertempuran di Laut Astral, sekarat dalam pelukannya. Dia telah meninggalkan penyesalan abadi. Dalam kehidupan ini, mereka berdua adalah kekasih masa kecil, dan mereka secara alami dekat. Sayangnya, keduanya sudah terpisah satu sama lain dan belum pernah bertemu. Ji Tianxing menatap gadis berpakaian hitam di depannya, menatap tanda bulan sabit. Tatapannya perlahan bergerak ke bawah sampai dia menatap matanya. Meski matanya berlumuran sedikit darah, namun tetap jernih dan hidup. Ketika Ji Tianxing memandangnya, dia juga melihat Ji Tianxing. Darah di matanya dengan cepat menghilang, dan tatapannya menjadi jernih dan cerah. Bahkan ada sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Jantung Ji Tianxing berdetak kencang, dan dia langsung mengerti. Benar, itu dia. Terlepas dari apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia telah berubah, tidak peduli berapa banyak lapisan penyamaran yang dia kenakan, matanya masih sama seperti sebelumnya. Ji Tianxing bisa mengenalinya hanya dengan melihat matanya yang cerah dan tatapannya yang jernih. Terlebih lagi, ada kalung mutiara perak di lehernya yang cantik. Itu adalah rantai bintang surgawi. Ji Tianxing menyebarkan kekuatan suci dunia dan melepaskan tangan tak terlihat itu sebelum melepaskannya perlahan. Keke, kenapa kamu ada di sini? Dia menatap mata gadis berpakaian hitam itu dan bertanya dengan suara rendah. Gadis berpakaian hitam itu perlahan mengangkat tangannya dan melepas cadar yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang cantik dan cantik. Itu adalah Ji Ke. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia dengan gembira berkata, Kakak Tianxing, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Ini luar biasa. Ji Tianxing dengan hati-hati mengukurnya dan menemukan bahwa sosok dan auranya normal. Dia tidak dirasuki setan, yang membuatnya merasa lega. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Keke, bukankah kamu tinggal di benua Tianxuan? Mengapa kamu di sini? Ji Ke menatap matanya dan berkata dengan nada ringan, Saat kamu pergi, aku berkata bahwa aku akan datang dan menemuimu segera. Apakah kamu lupa? Ji Tianxing tertegun sejenak, tapi dia segera tersenyum dan mengangguk. Tentu saja saya belum lupa. Saya hanya tidak berpikir bahwa Anda akan menerobos ke alam roh primordial begitu cepat dan datang ke benua Shenwu. Benar, bagaimana Anda bisa sampai ke benua Shenwu? Mengapa kamu bergabung dengan ras iblis? Ceritanya panjang. Ji Ke melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Kakak Tianxing, ada pasukan iblis lain di sekitar. Ayo pindah ke tempat yang lebih terpencil dan bicara. Ji Tianxing menganggup dan menggunakan teknik terowongan bumi, membawanya ke puncak gunung dan bersembunyi di dalam gua. Untuk amannya, dia membentuk formasi untuk menyembunyikan gua. Saat itulah Ji Ke bersantai dan menceritakan apa yang terjadi. Beberapa bulan yang lalu, tidak lama setelah saya menerobos ke alam roh primordial, saya bergegas ke anjungan Sembilan Surga di Laut Cina Timur dan mencoba memasuki benua Shenwu. Saya ingat teknik rahasia yang Anda ajarkan kepada saya, dan saya menggunakan semua kekuatan sihir saya untuk mengaktifkan platform Sembilan Surga dan membuka gerbang teleportasi. Setelah saya memasuki celah di langit, saya terbang melalui kehampaan untuk waktu yang lama, tetapi sebelum saya bisa memasuki benua Shenwu, saya bertemu dengan dua pembangkit tenaga listrik dari ras iblis. Kemudian, saya mengetahui bahwa mereka adalah dua raja iblis yang sedang menjalankan misi. Mereka dikirim ke berbagai benua untuk menangkap pembangkit tenaga roh primordial dan membawa mereka kembali ke Gunung Dark North untuk disempurnakan menjadi pengawal berbalut darah untuk digunakan dan diperbudak oleh ras iblis. Saya tidak tahu kenapa, tapi mereka tidak bisa memasuki benua Tianxuan. Mereka kebetulan ketemu saya, sungguh sial sekali. Saat ini, Ji ke cemberut dengan murung. Ji Tianxing menghiburnya dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Ji ke melanjutkan, aku bukan tandingan kedua raja iblis itu, dan setelah mereka melukaiku, mereka membawaku kembali ke Gunung Dark North. Setelah itu, saya dan beberapa pembangkit tenaga roh primordial lainnya dikirim ke blut saya abis. Setelah 49 hari mengalami temper, pembangkit tenaga listrik itu semuanya di iblis dan diubah menjadi pengawal berpakaian darah yang brutal dan kejam. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat pesat, fondasi bela diri mereka telah dihancurkan, dan roh mereka telah di iblis. Mereka hanya akan mematuhi perintah ras iblis, dan mereka akan membantai tanpa henti. Awalnya, saya akan menjadi marah dan di iblis seperti mereka, menjadi alat pembunuh bagi ras iblis. Namun, rantai bintang surgawi ini melindungiku dan mencegah jiwaku ternoda. Bahkan setelah 49 hari penyiksaan di blut saya abis, aku tidak dirasuki setan. Pada titik ini, Ji ke menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rantai bintang surgawi di lehernya. Kalung mutiara perak itu sama cemerlangnya dengan bintang-bintang, dan sebuah liontin emas tergantung di sana yang sama mempesona seperti matahari. Dia dengan penuh kasih membelai rantai bintang surgawi dan kemudian menatap Ji Tianxing sambil tersenyum. Saudara Tianxing, terima kasih. Jika bukan karena rantai bintang surgawi yang kamu berikan padaku saat itu, bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang? Melihat senyum cerah dan matanya yang jernih, tubuh Ji Tianxing tiba-tiba bergetar. Dia bertanya dengan tidak percaya, Keke, kamu. Kamu sudah. Memulihkan ingatanmu. Ji ke menatapnya sambil tersenyum dan mengangguk pelan. Iya. Selama 49 hari di blut saya abis, aku menyatu dengan rantai bintang surgawi dan memulihkan sebagian ingatanku. Karena perlindungan rantai bintang surgawi, saya berhasil menghindari bencana. Di permukaan, sepertinya aku dirasuki setan dan menjadi penjaga berbalut darah. Namun kenyataannya, semangat dan pikiran saya masih jernih. Setelah menerima konfirmasinya, ekspresi Ji Tianxing menjadi rumit. Dan rasa bersalah yang mendalam muncul di hatinya. Setelah lama terdiam, dia berkata dengan suara rendah, Keke, maafkan aku. Ji ke masih tersenyum. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Tianxing, jangan minta maaf. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, dan saya pasti tidak akan menyalahkan Anda. Meski tak satu pun dari mereka mengatakannya dengan lantang, keduanya tahu apa maksudnya. Sebelum Ji Tianxing melewati masa kesengsaraan, dia belum memulihkan ingatan Kenshin dan tidak mengetahui asal mula rantai bintang surgawi. Hanya pada masa kesengsaraan pertamanya ketika dia mendapatkan kembali ingatannya selama kesengsaraan tujuh emosi barulah dia memahami sebab dan akibat. Rantai bintang surgawi itu adalah hadiah dari Kenshin untuk Mingyue. Kenshin telah memetik 36 bintang biduk dan 1 bintang emas timur. Butuh waktu 3 tahun untuk memperbaikinya. Mingyue menganggapnya sama pentingnya dengan hidupnya. Itu adalah cinta dalam hidupnya dan dia memakainya selamanya. Ketika dia meninggal di langit berbintang, sisa jiwanya melekat pada rantai bintang surgawi dan jatuh ke laut timur benua Tianxuan. Seribu tahun kemudian, Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Permaisuri Iblis Bintang Roh pergi ke laut timur dan secara kebetulan mengambil rantai bintang surgawi. Permaisuri Iblis Bintang Roh, yang tidak hamil selama 8 tahun, dengan cepat hamil. Itu adalah reinkarnasi Mingyue. Namun, pada malam kelahirannya, seorang kultifator berjubah ungu menerobos masuk ke istana dan membawanya pergi. Tidak lama kemudian, dia muncul di Royal Azure Dinasti dengan lampin. Dia dibawa keluar dari air oleh seekor koi dan dijemput oleh Kaisar Dinasti Kerajaan Azure. 1912 Sejak Ji Tianxing mendapatkan kembali ingatannya dari kehidupan masa lalunya, dia telah memahami keseluruhan cerita, serta masa lalu jika. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Ji ke malam ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Ji ke telah menyatu dengan rantai bintang surgawi dan memulihkan sebagian ingatannya. Karena rasa bersalah di hatinya, suasana menjadi agak canggung, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, ekspresi Ji ke tetap sama, dan senyuman tipis tetap terlihat di wajah cantiknya. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum dia berinisiatif untuk berbicara. Kakak Tianxing, tidak perlu mengungkit masa lalu, dan kamu tidak perlu memikirkannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk menghadapi iblis dari Gunung Dark North. Kita tidak bisa membiarkan Dewa Iblis Leluhur memulihkan kekuatannya dan mendatangkan malapetaka di Benua Senwu. Ketika mendengar ini, Ji Tianxing langsung menebak sesuatu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Keke, jika kamu tidak dirasuki setan, mengapa kamu menyamar sebagai penjaga serangan darah dan bekerja sama dengan para iblis? Apakah Anda ingin bersembunyi di antara para iblis dan menyelidiki rahasia Gunung Dark North? Benar, kakak Tianxing paling memahamiku. Ji ke mengangguk, dan senyuman licik muncul di matanya. Ji Tianxing tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menolak. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Tidak, keke, saya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan. Itu terlalu berbahaya. Begitu identitas Anda terungkap, Anda pasti akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko hidupmu. Kamu sudah meninggalkan Gunung Dark North, jadi segera kembali ke Gunung Tianxing bersamaku. Nada suaranya sangat tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, Ji ke dengan tenang menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Nada suaranya menjadi lebih tegas ketika dia berkata, Kakak Tianxing, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan, tetapi ini adalah pengecualian. Selama beberapa bulan terakhir, Dark North Mountain telah menyelidiki Anda dan memperhatikan pergerakan Anda. Aku tahu banyak hal tentangmu. Saya tahu Anda telah memasuki Gunung Tianzu dan telah mengambil alis 9 sekte dan 18 vaksi. Anda akan mengembangkan dan memperkuat Gunung Tianzu. Namun, saya juga tahu bahwa situasi Gunung Tianzu sangat kritis. Tidak hanya akan dikepung oleh iblis, tetapi juga oleh kekuatan lain. Justru karena inilah saya harus tinggal di Dark North Mountain untuk membantu Anda mencari berita dan pergerakan iblis. Aku tahu bahwa cepat atau lambat, kamu pasti akan membantai jalan menuju Gunung Dark North dan memusnahkan semua iblis dan Dewa Iblis Leluhur. Aku akan berjuang di sisimu dan menyambut hari itu bersama. Aku tidak akan lagi bersembunyi di belakangmu dan membiarkanmu melindungiku dari angin dan hujan. Saya juga dapat membantu Anda mencapai ambisi besar Anda dan bekerja bersama Anda melewati cobaan dan kesengsaraan. Ji Tianxing menatapnya, melihat ekspresinya yang tenang dan matanya yang penuh tekat, mau tak mau dia merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ke dalam ingatannya telah tumbuh dan bukan lagi gadis kecil di masa lalu. Dari tubuhnya, samar-samar dia bisa melihat bayangan Mingyue. Ketika jika melihat Luo Yunyang terdiam, ia melanjutkan, Aku sudah berada di Gunung Dunia Bawah Utara selama beberapa bulan terakhir, bertindak sebagai penjaga serangan darah. Secara kasar, aku sudah mengetahui situasi di sana. Medan Gunung Dunia Bawah Utara sangat curam, dan diselimuti kabut iblis sepanjang tahun. Orang luar tidak dapat menyerang dalam skala besar. Setelah puluhan ribu tahun terakumulasi dan menetap, para iblis telah lama membuat Gunung Dunia Bawah Utara tidak bisa ditembus. Mereka juga telah memasang jebakan dan penyergapan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang ahli Marsial Sein harus kembali dengan kekalahan jika mereka dengan gegabuh menerobos ke Gunung Dunia Bawah Utara. Oleh karena itu, tidak mudah bagiku untuk bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ji Tianxing menghela nafas dan berkata dengan hati yang penuh kekhawatiran, ke, justru karena Gunung Dunia Bawah Utara mudah dipertahankan dan sulit diserang sehingga saya tidak bisa membiarkanmu tinggal di sana. Jika dengan ringan menggelengkan kepalanya, kakak Tianxing, jangan khawatir. Saat ini, semua orang percaya bahwa aku adalah penjaga serangan darah. Penyamaranku sangat berhasil, dan aku juga mendapatkan kepercayaan dari iblis besar sage dan tujuh raja iblis. Selama aku tidak menghilangkan penyamaranku, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengetahui identitas asliku. Bahkan jika seseorang mengetahui identitasku, aku masih bisa menggunakan rantai bintang surgawi untuk menyelamatkan hidupku dan melarikan diri dari Gunung Dunia Bawah Utara. Anda secara pribadi menyempurnakan rantai bintang surgawi. Jangan bilang kamu masih belum tahu kekuatan dan efeknya. Mengenai hal ini, Ji Tianxing sangat menyadarinya. Rantai bintang surgawi dimurnikan dari bintang yang paling kuat, bintang biduk dan bintang emas timur. Ini adalah senjata ilahi yang sejati. Bahkan di alam atas, itu adalah benda suci terkemuka yang membuat para dewa tergila-gila. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan perlindungan senjata ilahi ini, bahkan ahli dewa bela diri pun tidak akan bisa melakukan apapun pada jika. Ji Tianxing merasa sedikit lebih nyaman saat memikirkan hal ini. Baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, maka berhati-hatilah, berpikirlah tiga kali sebelum bertindak. Melihat bahwa dia akhirnya setuju, alis jika mengendur dan dia menunjukkan senyuman bahagia. Jangan khawatir, kakak Tianxing. Saya akan melindungi diri saya dengan baik. Ji Tianxing juga tersenyum tipis dan mengangguk, kalau begitu beritahu saya apa yang kamu temukan selama berada di Gunung Dunia Bawah Utara. Jika menjelaskan secara detail, sejak Dewa Iblis Leluhur memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, dia terus mendorong penyatuan Gunung Dunia Bawah Utara. Di bagian terdalam Gunung Dunia Bawah Utara, terdapat Gunung Suci Misterius. Di puncak gunung terdapat Istana Dunia Bawah Utara. Dewa Iblis Leluhur bersembunyi di sana. Sejak Dewa Iblis Leluhur memasuki Istana Dunia Bawah Utara, dia belum menunjukkan dirinya. Biasanya, dia akan memanggil empat Great Demon Sage dan membiarkan mereka meneruskan perintahnya. Saya menduga Dewa Iblis Leluhur telah mengasingkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Dia mungkin masih berada di alam kesengsaraan dan belum mencapai alam Marsial Sage. Blood Sea Abyss yang paling menakutkan ada di balik Gunung Suci. Pasukan Demon Rache bertempur dan membunuh di luar. Setiap bulan Purnama, mereka akan mengirim kembali jutaan mayat dan daging dan melemparkannya ke dalam Blood Sea Abyss. Di bawah Komando Dewa Iblis Leluhur, hanya ada empat petapa Iblis Agung, lebih dari 30 Raja Iblis, lebih dari 600 klon Dewa Darah, dan ratusan penjaga serangan darah. Selain itu, ada lebih dari 3.000 suku di Gunung Dunia Bawah Utara dan sekitar 30 juta tentara Ras Iblis. Namun, Dewa Iblis Leluhur telah menggunakan teknik rahasia terlarang untuk memanfaatkan jurang laut darah untuk meningkatkan kekuatan prajurit Ras Iblis dengan cepat. Saya memperkirakan dalam 3 hingga 5 bulan, Grid Demon Sage kelima dan ke-6 akan muncul satu demi satu. Pada saat itu, jumlah Raja Iblis juga akan meningkat pesat. Jumlah penjaga serangan darah dan klon Dewa Darah juga akan meningkat pesat. Semakin banyak Jitian Singh mendengarkan, semakin jelek ekspresinya. Matanya melonjak dengan cahaya dingin. Seperti yang kuduga. Saya sudah lama berharap bahwa setelah Dewa Iblis Leluhur kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara, dia pasti akan mencoba memulihkan kekuatannya secepat mungkin dan mati-matian meningkatkan kekuatan Ras Iblis. Ras Iblis adalah penyerbu alami dan maniak pembunuh. Kecepatan kultivasi mereka terlalu lambat. Hanya perang dan pembunuhan yang bisa membuat mereka tumbuh liar. Pantas saja Gunung Dunia Bawah Utara berani merusak keseimbangan puluhan ribu tahun dan menyerbu Kerajaan Dewa Luosui dengan gila-gilaan. Rakyat jelata yang telah dibantai oleh Ras Iblis telah menjadi makanan dan sumber daya bagi Ras Iblis untuk memperkuat kekuatan mereka. Jika mengangguk setuju dan berkata dengan nada penuh kebencian, benar. Tujuan Gunung Dunia Bawah Utara dalam menyerang Kerajaan Dewa Luosui adalah untuk memperkuat kekuatan mereka dengan cepat. Tidak peduli bagaimana Kerajaan Dewa Luosui melawan, jutaan rakyat jelata akan mati. Perang ini akan membuat Ras Iblis bangkit dengan cepat. 1913 Jitiansing juga mengetahui bahwa Dewa Iblis Leluhur harus dilenyapkan untuk melenyapkan Ras Iblis. Namun, dia hanya bisa memikirkannya. Itu tidak mungkin. Belum lagi aku, bahkan jika beberapa orang suci bela diri bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, apalagi membunuh Dewa Iblis Leluhur. Jika juga memasang ekspresi tak berdaya. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas, mungkin hanya tiga Dewa Bela Diri yang bisa memasuki Gunung Dunia Bawah Utara dan membunuh Dewa Iblis Leluhur. Sayangnya, ini hanya fantasi. Jitiansing juga memahami hal ini. Dewa Bela Diri Luoshui dan Dewa Bela Diri Taihau sama-sama mengasingkan diri. Mereka mungkin tidak muncul selama ratusan tahun. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal yang sama ketika dia mencapai alam Dewa Bela Diri. Bagi Dewa Perang, kekayaan, kekuasaan, dan kekayaan tidak lagi penting. Mereka bisa membuang emosi dan keinginannya. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah awan yang lewat. Hal terpenting adalah menjelajahi puncak seni bela diri dan mengejar kemungkinan untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat hening, jika melanjutkan, Saudara Tianxing, sejak Gunung Dunia Bawah Utara mengetahui bahwa kamu telah kembali ke Pegunungan Pilar Surga dan menundukkan 9 Sekte dan 18 Faksi, mereka telah mempercepat operasi mereka. The Great Demon Sage pertama kali mengirim 20 tim kecil ke Pilar Pegunungan Surga untuk menyelidikinya. Paling lama dalam setengah bulan, sekelompok besar ahli akan tiba. Mereka akan membunuh orang-orang di Pegunungan Pilar Surga dan menciptakan kekacauan dan kepanikan. Ini hanyalah langkah pertama dari rencana mereka. Saya tidak tahu apa lagi yang mereka rencanakan saat ini. Namun, ada satu hal yang pasti. Mereka semua datang untukmu. Dewa Iblis Leluhur telah memberikan perintah kematian kepada empat orang bijak Iblis Agung. Mereka harus menangkap Anda dengan cara apapun atau membunuh Anda sepenuhnya. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika saya mendapatkan informasi atau rahasia penting, saya akan mencoba mengirimkan pesan kepada Anda. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, aku akan dicurigai oleh orang lain. Setelah menjelaskan semua ini, jika hendak meninggalkan gua. Jitiansing memandangnya dengan prihatin. Dia berkata dengan nada serius, Keke, aku menghormati pilihan dan keputusanmu. Namun, aku tidak ingin melihat apapun terjadi padamu. Apapun yang terjadi, Anda harus memprioritaskan keselamatan Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda harus mundur. Ya, aku akan mengingatnya. Jika mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia melambaikan tangan padanya. Saudara Tiansing, saya akan pergi. Kamu dan kakak perempuan senior harus menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan gua. Dia menggunakan teknik penyembunyian untuk terbang keluar. Jitiansing berdiri di langit malam, menatap kosong untuk waktu yang lama dengan ekspresi kecewa. Kemudian, dia berbalik dan terbang kembali ke pilar pegunungan surga. Setelah kembali ke pilar pegunungan surga, Jitiansing memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi. Setelah siang dan malam pulih untuk pulih untuk pulih, dia harus berkultivasi untuk menyelesaikan pemulihan lengkap yang lengkap. Dunia bawah, dunia bawah, dunia bawah. Dia membuka underworld, underworld, underworld to be untuk masuk ke dalam bawah tanah untuk masuk ke untuk pergi, untuk masuk untuk masuk untuk memasukinya untuk masuk masuk. Di dalam Star Divine Furnace yang luas, Star Divine Fire yang mengamuk sudah menyala, berkedip-kedip dengan api perak. Untuk dirinya sendiri ke dunia bawah untuk mencapai surga, untuk menampung, untuk mencapai, untuk memuat, untuk menampung Tuhan, untuk berbicara. Selain itu, saat bintang biduk luo dan arraido aro iblis bumi beroperasi, kekuatan bintang dalam jumlah tak terbatas berkumpul di dalam tungku ilahi. Api dunia bawah bintang ilahi juga semakin membesar. Diperlukan waktu paling lama satu bulan untuk mengisi seluruh tungku ilahi. Melihat ini, Ji Tian Xing menunjukkan senyuman puas. Kuali dunia bawah bintang ilahi telah dikembalikan ke kejayaannya. Saya dapat terus mengembangkan seni penyempurnaan tubuh bintang dan dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Di masa depan, Burial of Heaven Sword perlu ditempa di Divine Star Underworld Cauldron untuk menjadi Divine Sword. Yang terpenting, dengan dukungan Divine Star Underworld Cauldron dan dua Divine Array, kekuatan Heavenly Dome Array akan meningkat secara eksponensial. Pilar pegunungan surga juga tidak akan bisa dipecahkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Tiba-tiba, dia memikirkan suatu hal penting dan buru-buru melihat ke arah lautan api. Setelah menggunakan Divine Sense-nya untuk mencari sejenak, dia menemukan susunan yang telah dia siapkan sebelumnya dan botol harta karun mengkilap. Api dunia bawah bintang ilahi terlalu bergejolak. Itu telah menenggelamkan susunan dan botol harta karun mengkilap. Array tersebut sudah terbakar habis oleh api dunia bawah bintang ilahi dan berada di ambang kehancuran. Botol harta karun mengkilap juga telah terbakar merah dan hampir meleleh. Di dalam botol harta karun mengkilap, sisa jiwa Dewa Naga Putih bersembunyi di tanaman merambat panjang umur. Itu dibungkus oleh tanaman merambat panjang umur dan tampak sangat cemas dan tak berdaya. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman minta maaf dan bergumam pada dirinya sendiri. Haha, jika saya kembali lagi nanti, saya khawatir kamu akan mati lagi. Saat dia berbicara, dia mengambil botol harta karun mengkilap dan meletakkannya di tepi kuali dunia bawah bintang ilahi di dinding batu yang sangat keras. Dinding batu itu berjarak puluhan mil jauhnya dari Divine Star Underworld Fire. Itu tidak akan terbakar oleh api dunia bawah bintang ilahi dan hanya bisa menyerap percikan api. Itu sangat aman. Untuk amannya, Ji Tian Xing mengeluarkan beberapa materi lagi dan menyiapkan formasi Seingret. Dengan perlindungan aray ilahi ini, botol harta karun mengkilap menjadi sangat aman. Jiwa sisa Dewa Naga Putih juga bisa menyerap api dunia bawah bintang ilahi di bawah nutrisi tanaman merambat panjang umur. Setelah menyiapkan botol harta karun mengkilap, Ji Tian Xing melihat sisa jiwa Dewa Naga Putih di dalam botol harta karun mengkilap dan berkata dengan penuh harap, putih kecil, putih kecil, kecepatan pemulihanmu terlalu lambat. Kalau terus begini, saya khawatir Anda perlu waktu 8 hingga 10 tahun untuk sadar kembali. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk membantu Anda mendapatkan kembali kesadaran sesegera mungkin dan menemukan sesuatu untuk jiwa ilahi Anda untuk bersemayam sehingga Anda dapat bergerak dengan lebih mudah. Saat itu, dia telah menerima beberapa murid. Naga Kuning adalah yang tertua, Naga Putih adalah yang kedua, dan Sein Catur Siewudao adalah yang termuda. Naga Putih adalah yang berkulit paling tebal. Dia selalu ceroboh dan sembrono, seperti Playboy. Namun, dialah yang paling putus asa dalam hal berkultivasi. Dia juga yang paling berbakat dan pada akhirnya memiliki pencapaian tertinggi. Jika ada satu murid yang paling dipercaya Jitiansing, itu pasti Naga Kuning. Tapi jika ada satu murid yang paling dia cintai, itu pasti Naga Putih. Saat itu, dia telah mengambil mantra Dewa Naga dari Raja Naga Tua di alam Naga. Itu adalah salah satu teknik rahasia klan Naga, seni dewa yang didambakan miliaran Naga bahkan dalam mimpi mereka. Jitiansing tidak hanya mengolahnya sendiri, tetapi dia juga menyebarkannya kepada Naga Putih. Karena itu, Naga Putih mampu berubah menjadi Naga Sejati dari sembilan surga setelah mengolah mantra Dewa Naga. Hal itu telah menimbulkan masalah di alam atas, menyebabkan banyak masalah dan bencana. Ia bahkan diberi gelar, Naga Putih kecil tanpa penyesalan. Jitiansing menatap sisa jiwa Naga Putih di dalam botol Giyok Putih dan mengingat hal memalukan yang telah dilakukan bajingan kecil ini. Dia tidak bisa menahan senyum. Putih kecil, bangunlah secepatnya. Anda mengatakan kepada saya lebih dari sekali bahwa jika Anda memiliki kesempatan untuk kembali ke benua Senwu, Anda pasti akan menimbulkan masalah di empat lautan dan membawa kekacauan ke lima benua. Anda juga ingin membuat wanita dari setiap ras jatuh cinta kepada Anda dan membawa tiga ribu wanita cantik ke alam naga. Anda ingin naga betina kecil itu berlutut dan melamar Anda. Sekalipun ayahnya tidak setuju, kamu tetap akan kawin lari dengannya. Anda tidak akan takut diburu oleh alam naga. Anda juga mengatakan bahwa Anda ingin naga kuning menjadi yang kedua sehingga semua orang mengenali Anda sebagai murid tertua. Haha, kini kami berdua telah kembali, kamu memiliki kesempatan untuk mewujudkan impianmu. Kenapa kamu tidak bangun? 1914 Orang luar hanya tahu bahwa naga putih tidak terkendali dan tidak terkendali, seperti bajingan. Hanya Jitian Singh yang paling memahaminya. Dia tahu bahwa dia setia dan benar. Dia licik dan pengkhianat, tapi setia dan murah hati. Dia kasar dan sulit diatur, tapi teliti. Dia akan melakukan apa saja terhadap musuhnya, dan dia tidak menyesali orang yang dicintainya. Mereka yang membencinya sangat membencinya. Mereka yang takut padanya menghormatinya seperti dewa. Dia sombong dan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, tapi dia hanya menghormati Kenshin. Dia memperlakukannya seperti seorang ayah dan mendengarkan semua yang dia katakan. Tria yang begitu rumit dan mudah berubah itulah yang menemani Kenshin ke puncak para dewa, dan kemudian jatuh dari langit. Setelah terlahir kembali, Jitian Singh harus membantunya untuk terlahir kembali, dan membawanya untuk memenuhi kata-kata berani sebelumnya, dan membunuh jalan kembali ke sembilan surga. Jitian Singh terdiam beberapa saat sebelum dia meninggalkan Star Divine Furnace. Ketika dia keluar dari Istana Tianzu, saat itu masih pagi, dan matahari baru saja terbit. Jitian Singh meminta Zibai untuk memberitahu Taoise Huanglong agar datang ke ruang belajar untuk bertemu. Dia hanya menunggu seperempat jam sebelum Taoise Huanglong bergegas mendekat. Setelah memasuki ruang belajar, penganut Tao Huanglong membungku hormat dan bertanya, Salam, Guru. Bolehkah saya mengetahui instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Jitian Singh melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia izin, dan bertanya dengan tenang, Guru telah pergi selama sebulan. Bagaimana situasi di Gunung Tianzu? Apakah ada yang tidak biasa? Pendeta Tao Huanglong menjawab dengan hormat, Guru, semuanya berjalan sesuai rencana, dan tidak ada yang aneh. Saya telah memantau para penatua dan diaken, dan saya tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun, penatua agung diam-diam mengirim beberapa pesan, dan saya mengetahuinya dan bertanya kepadanya. Dia berkata bahwa dia sedang menangani urusan sekte tersebut, dan menghubungi beberapa sekte dan kota untuk memberikan beberapa perintah. Saya mengkonfrontasi sekte dan kota tersebut, dan memastikan bahwa penatua agung tidak berbohong, jadi saya tidak melanjutkan masalah ini. Jitian Singh sedikit mengernyit dan mengangguk. Meski begitu, kita tidak boleh lengah. Terus awasi mereka. Penganut Tao Huanglong menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan terus melaporkan. Selain itu, saya juga mengikuti perintah Guru dan mengumumkan perekrutan murid. Berdasarkan permintaan tuannya, semua pejuang muda di atas alam jiwa primordial dapat mendaftar dan menerima penilaian dan seleksi sekte tersebut. Setelah beritanya tersebar ke sekitar ratusan kota, menimbulkan keributan besar dan dibicarakan oleh miliaran orang. Namun, ada banyak orang yang mendiskusikan masalah ini, namun hanya sedikit orang yang benar-benar mendaftar. Dalam sebulan penuh, hanya sembilan seniman bela diri yang bergegas ke pegunungan pilar surga untuk mendaftar. Kekuatan sembilan prajurit ini sangat lemah. Mereka berada di antara alam cakrawala jiwa esensi pertama dan keempat. Setelah saya uji, hanya dua orang yang lolos dan menjadi murid saya, sedangkan tujuh lainnya menjadi pekerja serabutan. Ji Tianxing sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Jangan khawatir, kami hanya bisa melakukannya perlahan-lahan. Meskipun saya kembali ke pilar pegunungan surga dan menaklukkan sembilan sekte dan delapan belas vaksi, sekte kami telah lemah selama seribu tahun, dan reputasi kami telah lama melemah. Ketika para seniman bela diri di berbagai kota mendengar berita tersebut, mereka akan mengambil sikap menunggu dan melihat dan tidak akan terburu-buru mendaftar. Kecuali sekte kita melakukan beberapa hal yang menggemparkan dan mendapatkan kembali prestise kita yang dulu, kita akan mampu menarik sejumlah besar seniman bela diri untuk mendaftar. Setelah mengatakan itu, Ji Tianxing mengeluarkan slip giok dari cincin intersepatialnya dan melemparkannya ke Taoise Huanglong. Slip giok ini mencatat panduan melawan iblis. Ini mencatat secara rincin berbagai teknik dan metode mistik dari ras iblis, serta metode untuk menangani dan menyelesaikannya. Buatlah beberapa ratus eksemplar dan distribusikan kepada murid-murid kami, serta para pemimpin sembilan sekte dan delapan belas fraksi. Setiap orang harus membacanya dengan cermat, menghafalnya dalam hati, dan lancar melafalkannya. Saya menerima kabar bahwa Gunung Dunia Bawah Utara telah mengirim sejumlah besar ahli ke Pegunungan Pilar Surga. Segera, para ahli ras iblis akan mendatangkan malapetaka di Pegunungan Pilar Surga. Mereka akan membunuh murid sekte kami atau melancarkan serangan diam-diam ke berbagai sekte. Singkatnya, ras iblis pasti akan menciptakan kekacauan dan bencana serta mengambil kesempatan untuk menyerang Pegunungan Pilar Surga. Biarkan semua orang memperkuat kewaspadaan mereka dan lebih berhati-hati. Taoise Huanglong menerima slip diok dengan kedua tangannya dan dengan sungguh-sungguh menyimpannya. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Murid ini mengerti. Mohon yakinlah, guru. Jitiansing memberikan beberapa instruksi lagi sebelum melambaikan tangannya untuk membiarkan Taoise Huanglong pergi. Setelah Huanglongdaois meninggalkan ruang belajar, dia buru-buru pergi untuk melaksanakan tugasnya. Jitiansing berjalan mengitari aula pelatihan dan melihat bahwa kekuatan arai kubah surgawi memang meningkat sekitar empat kali lipat. Dia merasa lebih terhibur. Pedang pemakaman surga masih tersembunyi di dalam prasasti pedang. Ia melakukan yang terbaik untuk melahap energi spiritual langit dan bumi serta api ilahi bintang-bintang, dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Saat ini, pilar pegunungan surga damai dan situasinya baik. Namun, Jitiansing tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ketika dia hendak pergi, suara Kian Yue terdengar di benaknya. Jitua, kami ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Sejak Kian Yue menerobos ke tahap kesengsaraan, dia mengasingkan diri di dunia pedang, bekerja keras untuk menerobos ke lapisan kedua tahap kesengsaraan. Tiba-tiba mendengar transmisi suaranya, Jitiansing terkejut. Dia bertanya dengan perasaan rohaninya, kita, kamu dan naga hitam kecil. Kian Yue menjawab dengan suara yang jelas, tentu saja. Naga hitam kecil itu bodoh. Dia tidak berani memberitahu Anda secara pribadi dan bersikeras agar saya menyampaikan pesan tersebut kepada Anda. Begitu dia selesai berbicara, naga hitam kecil itu bergumam dengan murung, sama sekali tidak seperti itu. Jelas kamu yang ingin. Sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Kian Yue jelas telah memotongnya. Jitiansing hanya menganggapnya lucu. Dia berkata dengan nada main-main, Kian Yue, katakan saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika menurut Anda pilar pegunungan surga terlalu membosankan dan ingin jalan-jalan keluar, lupakan saja. Kian Yue dengan cepat menyangkal dan menjelaskan, tidak, tidak, tidak. Pilar pegunungan surga adalah tanah suci seni bela diri yang Anda dirikan. Mengapa kami tidak menyukainya? Kami ingin segera meningkatkan kekuatan kami dan menarik kesengsaraan surgawi kedua secepat mungkin. Sama seperti Anda, melewati kesengsaraan surgawi hanya dalam beberapa bulan dan kekuatan Anda akan meningkat pesat. Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada puas, Mem, kalian berdua ambisius. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kian Yue ragu-ragu sejenak sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Jitua, aku ingat kamu menciptakan keterampilan penyempurnaan tubuh Stellar, kan? Jika Anda menggunakan Stellar Divine Fire untuk memurnikan tubuh Anda, kekuatan Anda akan meningkat dengan cepat. Jitiansing mengerutkan kening dan menolaknya dengan tegas. Tidak, Anda belum mencapai alam Marsial Sage dan tidak dapat menahan kekuatan api ilahi Stellar. Menggunakan Stellar Divine Fire secara paksa untuk memurnikan tubuh Anda hanya akan membakar Anda menjadi abu. Kian Yue sepertinya mengira dia akan menolak dan bergumam dengan tidak senang. Huff. Ini semua adalah alasan. Saya pikir Anda hanya tidak ingin mengajari kami keterampilan penyempurnaan tubuh Stellar. Pelit. Jitiansing sangat marah hingga dia hampir tertawa. Dia memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika saya benar-benar mengajari Anda keterampilan penyempurnaan tubuh Stellar, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Bahkan jika Anda mempelajarinya, Anda mungkin tidak dapat menahan rasa sakit karena dimurnikan oleh Stellar Divine Fire. Apakah menurut Anda setiap orang memiliki kemauan yang kuat? Naga hitam kecil itu membujuk, Kian Yue, aku sudah mengatakan bahwa Jitua tidak akan menyetujuinya. Menyerah saja. Kian Yue menolak menyerah dan melanjutkan, Jitua, aku tahu kamu melakukan ini demi kami, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Saya memiliki harta pelindung yang dapat menyerap kekuatan matahari, bulan dan bintang. Saya yakin saya bisa menahan Stellar Divine Fire. Adapun naga hitam kecil, itu adalah naga ilahi yang telah melewati kesengsaraan dewa kuno. Tidak akan ada masalah. Kian Yue terus mengganggu Jitian Sing dan bersikeras pergi ke Stellar Divine Furnace untuk mencobanya. Jitian Sing tidak bisa menolak dan harus menyetujui permintaannya. Baiklah, karena Anda menolak menyerah, saya akan mengajak Anda mencobanya. Jika kamu dibakar menjadi abu, aku tidak akan mengasihani kamu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan ke dalam prasasti pedang. 1915 Setelah memasuki ruang rahasia, Jitian Sing melewati jalan rahasia dan memasuki Star Divine Furnace. Api dewa bintang yang mengamuk menjadi lebih kuat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Gelombang api perak yang melonjak menyapu dengan kekuatan yang menakutkan. Jitian Sing berdiri di tepi lautan api dan memandang Kian Yue dan naga hitam, mengamati reaksi mereka. Naga hitam itu lebih tenang. Lapisan cahaya hitam kabur mengelilingi tubuhnya, melindunginya. Ia tidak terburu-buru masuk ke lautan api. Sebaliknya, ia berdiri di tepi lautan api, menghalangi api di sekitarnya. Meskipun apinya sangat kuat sehingga bisa menembus cahaya hitam pelindungnya dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya, ia masih mampu menahannya. Ia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, tidak mengeluarkan jeritan kesakitan atau jeritan apapun. Kian Yue sangat bersemangat. Mengandalkan perlindungan harta ajaib, itu terbungkus dalam lapisan cahaya perak cemerlang dan memasuki lautan api. Gelombang api yang mengamuk terus mengalir deras, tapi semuanya terhalang oleh cahaya perak dan tidak bisa melukainya. Kalung biru es itu memiliki liontin ungu berbentuk berlian yang tergantung di sana, memancarkan cahaya bintang yang pekat. Tidak hanya melindungi Kian Yue, tapi juga dengan cepat menyerap kekuatan api bintang ilahi. Ji Tian Xing mengamati dengan cermat sejenak. Samar-samar dia bisa melihat bahwa kalung misterius itu juga merupakan senjata ilahi. Lagipula, para pejuang di bawah alam dewa bela diri semuanya dikultifasikan dengan menyerap ki spiritual langit dan bumi. Bahkan para marsial saint pun tidak terkecuali. Hanya setelah mencapai alam dewa bela diri barulah seseorang dapat menyerap kekuatan bintang untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia menyiapkan susunan besar di tanah dan menempatkan Kian Yue di dalamnya. Dia mengajari Kian Yue seni pemurnian tubuh astral sehingga ia bisa menggunakan kekuatan kalung misterius untuk menyerap api dewa bintang untuk memurnikan tubuhnya. Pada awalnya, Kian Yue tidak memahami misteri seni pemurnian tubuh astral. Ia dengan gegabu bersentuhan dengan api ilahi bintang dan terbakar hitam dan biru di sekujur tubuhnya, menjerit kesakitan. Setelah bimbingan Ji Tian Xing, ia secara bertahap memahami triknya. Setelah beberapa jam, ia akhirnya bisa mengendalikan ukuran api ilahi bintang dan rasa sakitnya berkurang drastis. Setengah hari kemudian, ia bisa bercocok tanam secara mandiri. Di bawah penyempurnaan api bintang ilahi, secara bertahap tumbuh dan menjadi lebih kuat dalam kesakitan. Ji Tian Xing berhenti mengkhawatirkan hal itu dan mulai memikirkan solusi untuk naga hitam. Naga hitam kecil, ketika kamu menjalani kesengsaraanmu, itu adalah kesengsaraan ilahi purba. Itu ada hubungannya dengan kristal naga kuno yang kamu telan, serta garis keturunanmu. Dia berdiri di depan naga hitam itu dan berkata sambil berpikir, Saat kami berada di benua langit yang mendalam, kami bahkan pergi ke Laut Timur untuk menyelidiki latar belakangmu. Fakta telah membuktikan bahwa kamu sama sekali bukan naga Laut Timur, melainkan dewa naga alam atas. Dalam ingatanku, semua naga di alam semesta berasal dari alam naga kuno. Oleh karena itu, jawaban asal-muasal Anda pasti akan ditemukan di alam naga. Naga hitam mendengarkan dengan penuh perhatian, menatapnya dan bertanya, Jitua, tempat seperti apa alam naga itu? Anda sepertinya tidak asing dengan tempat itu. Tentu saja, Ji Tian Xing mengangguk, memperlihatkan ekspresi kenangan saat dia menjelaskan, alam naga adalah dunia kuno dan kuat. Ini adalah asal mula semua naga. Di masa depan, saat kita meninggalkan dunia ini, kita mungkin pergi ke alam naga. Pada saat itu, kami mungkin dapat memecahkan misteri asal-usul Anda. Naga hitam mengangguk seolah mengerti. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan suara rendah teredam, Jitua, sebenarnya. Asal-usulku tidak penting, selama aku bisa mengikutimu. Ji Tian Xing hanya tersenyum dan mengganti topik, Kian Yu memiliki perlindungan senjata dewa, jadi dia bisa berkultivasi di Star Divine Furnace, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Saya memiliki kitab suci naga langit, yang merupakan kitab suci alam naga. Ini berisi banyak teknik rahasia dan keterampilan ilahi ras naga. Teknik rahasia yang saya ajarkan pada naga api mengkilap berasal dari kitab suci naga langit. Daripada mengembangkan seni penyempurnaan tubuh bintang, Anda sebaiknya mengembangkan teknik rahasia ras naga. Ini akan sangat membantu Anda. Mata naga hitam tiba-tiba berbinar, memperlihatkan ekspresi harapan, Jitua, kamu ingin mengajariku teknik rahasia ras naga. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, tentu saja. Pertama-tama saya akan mengajari Anda seni transformasi bintang, yang merupakan teknik dasar kitab suci naga langit. Selama Anda mengembangkan seni transformasi bintang ini, Anda akan dapat melepaskan diri dari belengguki spiritual langit dan bumi dan menyerap kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Saat kamu mengembangkan seni transformasi bintang ke tingkat tinggi dan mencapai alam marsial sage, aku akan mengajarimu seluruh kitab suci naga langit. Naga hitam buru-buru mengangguk setuju, merasa sangat bersemangat. Sangat jelas bahwa Ji Tian Xing paling memahami klan naga ilahi dan pasti dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian, Ji Tian Xing menggunakan kinya untuk mengirimkan bola cahaya kemasan, yang perlahan terbang menuju kepala naga hitam. Bola cahaya kemasan memasuki pikirannya, berubah menjadi aliran informasi, dan menyatu ke dalam ingatannya. Ia buru-buru terbang ke tepi Star Divine Furnace, melingkarkan tubuhnya, dan bergabung dengan informasi dalam tidurnya. Ji Tian Xing mengawasi dari samping, kalau-kalau terjadi sesuatu. Ketika menemui sesuatu yang tidak dipahami atau diragukan, Ji Tian Xing akan dapat menyelesaikannya tepat waktu. Sehari kemudian, naga hitam akhirnya memahami mantra seni transformasi bintang dan mengingatnya di dalam jiwanya, tidak pernah melupakannya. Kemudian, ia mulai mengembangkan seni transformasi bintang, menyerap gumpalan api bintang ilahi untuk memurnikan tubuh naganya dan mengubahnya menjadi kekuatan magis. Pada awalnya, gerakannya sedikit canggung, dan tubuhnya dipenuhi luka dari api bintang ilahi, mengeluarkan banyak darah. Setelah bimbingan dan pengajaran Ji Tian Xing, secara bertahap ia memahami triknya. Setengah hari kemudian, ia bisa bercocok tanam dengan normal dan tidak ada masalah besar. Saat itulah Ji Tian Xing merasa lega dan meninggalkan Star Divine Furnace sendirian. Kembali ke ruang rahasia, dia juga mulai berkultivasi dalam pengasingan. Kali ini pengasingannya hanya berlangsung selama delapan hari delapan malam. Dia telah mengkonsumsi sejumlah besar batu roh, ramuan, dan sumber daya lainnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Pada malam hari ke-9, dia tiba-tiba mendapat firasat. Dia mempunyai firasat bahwa kesengsaraan surgawi keempatnya akan segera tiba. Pada saat ini, suara daois huanglong tiba-tiba terdengar dari luar ruang rahasia. Tuan, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Nada suara daois huanglong rendah, jelas mengandung sedikit kecemasan. Selain itu, Ji Tian Xing sedang berkultivasi dalam pengasingan. Jika tidak ada masalah penting, huanglong tidak akan berani mengganggunya. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain mengakhiri kultivasinya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya kemasan, membuka pintu ruang rahasia. Tauis huanglong buru-buru melewati pintu dan dengan cepat memasuki ruang rahasia. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Guru, sesuatu terjadi di lembah sungai barat. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Pendeta Tau huanglong berkata dengan ekspresi serius, lembah sungai barat tidak jauh dari gunung Tian Su, hanya sekitar 100 ribu mil jauhnya. Daerah itu kaya akan sumber daya, terdapat lima kota dan puluhan desa dan desa. Enam malam lalu, salah satu kota diserang, dan puluhan ribu warga sipil terbunuh atau terluka. Kemudian, pada malam kedua, kota lain diserang, dan 70 ribu hingga 80 ribu warga sipil tewas. 1916. Setelah mendengar berita yang dilaporkan oleh Tauis Huanglong, wajah Ji Tian Xing langsung berubah muram. Reaksi pertamanya adalah kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh para ahli ras iblis. Hanya ras iblis yang begitu kejam, membantai kota dengan mudah. Membantai puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang dalam satu malam. Terlebih lagi, Ji Kesebelumnya telah memperingatkannya bahwa sejumlah besar ahli ras iblis telah memasuki pegunungan Tian Su. Para ahli ras iblis itu akan menciptakan bencana dan bencana, menghancurkan stabilitas pegunungan Tian Su. Setelah pendeta Tau Huanglong selesai melaporkan, Ji Tian Xing bertanya dengan suara yang dalam, beberapa kota diserang, dan lebih dari selusin desa dan suku dibantai. Bahkan para tetua dan ahli dari sekte Xie pun hilang. Pembantaian berdarah dan kejam seperti itu kemungkinan besar dilakukan oleh para ahli ras iblis. Huanglong, Sudahkah Anda menyelidikinya secara pribadi? Pendeta Tau Huanglong menganggup dan menjelaskan, Kemarin-kemarin, saya secara pribadi memimpin tim penjaga untuk memeriksa situasi. Namun setelah saya sampai di Lembah Xie, saya menunggu selama sehari dua malam, namun tidak dapat menemukan pelakunya. Pihak lain tidak muncul lagi. Saya curiga ada mata-mata dari pihak lain yang bersembunyi di kota Lembah Xie. Mereka pasti sudah mendengar beritanya, jadi mereka bersembunyi dan tidak muncul. Tetapi beberapa kota itu berada dalam keadaan panik, dan saya tidak dapat menemukan mata-mata pihak lain. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Benar, ini sangat mungkin terjadi. Ras Iblis memiliki beberapa teknik rahasia yang dapat mengubah manusia menjadi bonekanya, atau mengambil alih tubuhnya untuk menyamar menjadi manusia. Biarpun itu kamu, tanpa target, sangat sulit menemukan penyamarannya. Pendeta Tau Huanglong mengerutkan kening dan berkata dengan wajah khawatir, Tuan, saya baru saja pergi kemarin, dan kota lain diserang tadi malam. Sekte Xie tidak berdaya, dan Master Sekte Xie hanya dapat mengirim pesan untuk meminta dukungan Sekte kami. Mengenai masalah ini, menurut Anda apa? Yang harus saya lakukan? Ji Tian Xing berkata dengan nada serius, Apakah itu Anda atau orang-orang dari Sekte Xie? Anda tidak cukup tahu tentang Ras Iblis, dan Anda juga tidak memiliki pengalaman dalam menangani Ras Iblis. Jika saya ingin menyelesaikan krisis di Lembah Sungai Barat, saya harus pergi ke sana secara pribadi. Mendengar ini, Taui Suanglong buru-buru melambaikan tangannya dan membujuknya, Tidak, tidak, tidak. Guru, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Ras Iblis pasti akan menciptakan krisis dan bencana yang menghancurkan stabilitas dunia. Tujuan utama mereka adalah berurusan dengan Anda. Murid ini curiga bahwa Ras Iblis melakukan ini untuk memikatmu ke Lembah Xie. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi ke sana secara pribadi. Jitian Sing mengerutkan kening dan bertanya, Jika bukan saya sendiri yang pergi ke sana, siapa yang dapat menyelesaikan krisis ini dan menemukan pelakunya? Ini, Taui Suanglong tiba-tiba terdiam. Dia berkata ragu-ragu, bahkan jika kamu ingin pergi sendiri, murid ini harus mengikuti dan melindungimu. Jitian Sing mengerutkan kening lagi dan menolaknya dengan tegas. Jika kamu mengikutiku ke Lembah Sungai Barat, siapa yang akan menjaga Gunung Tiansu? Penganut Tau Huanglong merenung sejenak sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Guru, situasi di Gunung Tiansu masih cukup stabil. Tidak masalah bagi kami untuk segera kembali setelah kami menyelesaikan krisis di Lembah Sungai Barat. Bagaimanapun, Lembah Sungai Barat tidak jauh dari sekte kami. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita dapat segera kembali dalam satu hari. Selain itu, dua arrai surgawi dan arrai surgawi telah diaktifkan. Sekte kami tidak bisa ditembus. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Singkatnya, murid ini tidak boleh membiarkan Anda mengambil risiko sendirian. Jika Anda ingin meninggalkan Gunung Tiansu, murid ini harus melindungi Anda. Sikap Daois Huanglong sangat tegas. Tidak peduli bagaimana Ji Tianxing mencoba membujuknya, itu sia-sia. Dalam hatinya, ribuan tahun berdirinya Gunung Tiansu jauh lebih penting daripada keselamatan Ji Tianxing. Dia lebih memilih mengorbankan nyawanya sendiri daripada membiarkan Ji Tianxing terjerumus ke dalam krisis hidup dan mati. Ji Tianxing tidak dapat membujuknya dan hanya setuju. Baiklah, karena kamu ingin mengikutiku, ayo pergi bersama. Daois Huanglong menghela nafas lega dan tersenyum seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Oleh karena itu, Daois Huanglong meninggalkan ruang rahasia dan pergi mengatur tugas untuk beberapa tetua. Dia dengan sungguh-sungguh menginstruksikan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, Ji Tianxing keluar dari istana Tiansu dan tiba di aula pelatihan. Daois Huanglong juga telah membuat pengaturan yang diperlukan. Dia meninggalkan Gunung Tiansu bersamanya dan terbang menuju lembah sungai barat. Untuk amannya, Ji Tianxing tidak membawa pedang pemakaman surga bersamanya. Dia bahkan menginstruksikannya untuk menjaga Gunung Tiansu. Sekarang sudah tengah malam. Di langit yang gelap, ada bintang-bintang jarang tersebar, bersinar terang. Bulan sabit tergantung di langit, menyinari cahaya bulan yang dingin. Ji Tianxing dan Huanglong bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terbang melintasi langit malam secepat kilat dan bergegas menuju lembah sungai barat dengan kecepatan tercepat. Dengan kecepatan mereka, mereka hanya membutuhkan setengah hari untuk menempuh jarak seratus ribu mil. Tengah malam adalah momen paling gelap sebelum fajar. Bintang dan bulan sudah redup. Gunung Tiansu terdiam. Sosok yang tinggi dan kokoh diam-diam terbang keluar dari salah satu istana dan diam-diam terbang menuruni gunung. Sosok ini jelas merupakan pria yang tinggi dan tegap. Dia mengenakan jubah hitam dan topeng besi hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata dan alis putih. Itu adalah sepasang mata yang dingin. Mereka dipenuhi dengan tanda-tanda waktu, tetapi mengandung cukup ketenangan dan kebijaksanaan. Dia berubah menjadi bayangan hitam kabur dan melewati langit malam seperti angin. Dia dengan sangat akrab melewati lapisan istana dan formasi susunan. Seratus napas kemudian, dia sampai di tepi gunung Tiansu. Di depannya ada sebuah tebing. Di depannya ada langit malam gelap gulita yang tampak kosong. Namun, perisai yang dibentuk oleh arai kubah surgawi berada tepat di depannya. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah token dari cincin interspatialnya dan memegangnya di telapak tangannya. Token itu memancarkan cahaya kemasan samar yang mengandung kekuatan khusus. Astaga! Dia melompat ke arah tebing dan melewati perisai tak kasat mata tanpa penundaan. Dia terbang menuruni gunung Tiansu. Setelah 15 menit, dia meninggalkan gunung Tiansu dan mendarat di sebuah lembah yang jauhnya 800 mil. Di lembah yang lembab dan suram, keadaannya gelap seperti tinta dan sunyi. Setelah pria berjubah hitam memasuki lembah, dia berdiri di atas batu besar di dasar lembah. Dia melihat sekeliling dengan dingin sebelum perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan kanannya. Jari telunjuk dan tengahnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melambaikan tangannya tiga kali dengan kecepatan sedang, membuat sinyal khusus. Saat berikutnya, tiga sosok muncul di langit malam seratus langkah di belakangnya. Mereka juga merupakan tiga ahli berpakaian hitam. Meskipun ukurannya berbeda, aura mereka tajam dan kuat. Jelas sekali kekuatan mereka luar biasa. Ketiga pria berjubah hitam itu melangkah melintasi langit malam dan berdiri di atas batu besar. Pemimpinnya kurus dan tinggi, matanya setajam kilat, dan auranya tak terduga. Dia mengenakan topeng perunggu dengan wajah dan taring berwarna hijau. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia memancarkan aura dingin dan bermartabat. Yang paling mencolok adalah tanda ungu di keningnya. Itu adalah pedang kecil seperti aslinya yang berkedip dengan cahaya umus samar. Sesekali terjadi kilatan petir. Dua pria berbaju hitam lainnya memegang pedang di tangan mereka dan berdiri di belakang pria dengan punggung tegak. Mereka tampak seperti penjaga dan pelayan. 1917. Orang yang dipanggil sebagai Tuan Ye adalah pria berjubah hitam dan bertopeng perunggu. Dia menatap pria berjubah hitam dengan sedikit rasa lega di matanya. Kamu melakukannya dengan baik, kamu tidak mengecewakanku. Pria berjubah hitam merasa tersanjung dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas pengasuhan Tuan Ye, saya berada di tempat saya sekarang ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Tuan Ye. Bahkan jika saya harus bersembunyi di pegunungan pilar surga selama ratusan tahun, itu sepadan. Tuan Ye mengangguk sedikit dan berkata dengan nada bermartabat, Bagus sekali. Selama saya berhasil dalam misi ini, Anda akan mendapatkan pahala terbesar. Aku akan membalasmu dengan mahal. Pria berjubah hitam menjadi semakin emosional. Dia segera membungkuk dan berterima kasih pada Tuan Ye, mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kesetiaannya dan menerima pujian. Tuan Ye menatap langit berbintang dan berkata dengan suara rendah, Saya sangat puas dengan berita yang Anda laporkan. Aku tidak menyangka bajingan kecil Ji Tian Xing itu adalah reinkarnasi Kenshin. Tidak heran Dewa Bella Diritai Hao sangat menghargai anak itu dan bahkan menjadi murid Dewa nomor satu di bangsa ilahi Luoshui. Jika aku tahu, aku akan membunuhnya saat masih dalam buayan. Bagaimana saya bisa membiarkan dia kembali ke pilar pegunungan surga? Mendengar ini, pria berjubah hitam itu tertegun dan tanpa sadar bertanya, Tuan Ye, apakah Anda pernah bertarung dengannya sebelumnya? Tuan Ye tidak menjawab dan menatapnya dengan dingin. Pria berjubah hitam sadar dan membungkuk. Maafkan aku, Tuan Ye. Seharusnya aku tidak bertanya. Lord Ye berkata dengan acuh tak acuh, waktu sangatlah penting. Manfaatkan fakta bahwa Ji Tian Xing dan pendeta Tau Huanglong tidak ada di sini. Cepat bawa aku ke atas gunung dan selesaikan urusan ini secepat mungkin. Pria berjubah hitam ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan dengan suara rendah, setelah Ji Tian Xing kembali, dia mengaktifkan kembali Sky Dome Array. Hanya petinggi sekte yang dapat masuk dan keluar. Saya telah menyiapkan harta Dharma. Tuan Ye, mohon bersabarlah sebentar dan masuki harta Dharma. Aku hanya bisa membawamu ke atas gunung. Kemudian, dia mengeluarkan perahu seukuran telapak tangan dari cincin spasialnya. Perahu ini merupakan kapal terbang tingkat kesusahan yang mampu menampung ratusan orang. Tuan Ye tidak ragu-ragu, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan memasuki kapal terbang. Dua pria berbaju hitam lainnya juga buru-buru memasuki kapal terbang. Pria berjubah hitam itu menyingkirkan perahu terbangnya dan berbalik untuk terbang menuju pegunungan pilar surga. Seperempat jam kemudian, dia terbang ke langit di atas pilar pegunungan surga. Dia melewati formasi dengan tanda identitasnya dan kembali ke dojo di puncak gunung. Pria berjubah hitam itu diam-diam terbang melintasi langit malam dan mendarat di bawah prasasti pedang di tengah dojo. Dia melepaskan divine sense-nya untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Melihat tidak ada seorang pun di dojo dalam radius 100 mil, dia mengeluarkan perahu terbang dari ringnya. Suwa! Dengan kilatan cahaya, Tuan Ye terbang keluar dari kapal terbang dan berdiri di bawah prasasti pedang. Pria berjubah hitam itu menggunakan teknik transmisi suara untuk menjelaskan kepada Tuan Ye. Tuan Ye, bawahan ini telah bersembunyi di pilar pegunungan surga selama ratusan tahun dan telah mendapatkan kepercayaan dari Huang Long dan berbagai tetua. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, saya telah mencari kemana-mana, tetapi saya tidak pernah menemukan misteri yang mengejutkan. Huang Long juga merahasiakan masalah ini dan tidak menyebutkannya sama sekali. Tidak peduli bagaimana bawahannya mencoba mengorek, itu sia-sia. Setelah Jitiansing kembali ke pilar pegunungan surga, dia tidak hanya mengaktifkan kembali susunan kubah langit, prasasti pedang juga mendapatkan kembali cahaya spiritualnya. Semua murid di sekte tersebut berkata bahwa mereka melihat kekuatan pedang suci. Oleh karena itu, bawahan ini curiga bahwa tempat yang paling mungkin untuk menyembunyikan misteri mengejutkan ini adalah prasasti pedang ini. Lor Ye menganggup dan menatap prasasti pedang yang tingginya ribuan kaki. Dia berkata melalui transmisi suara, itu masuk akal. Semua orang mengira bahwa prasasti pedang ini hanyalah sebuah prasasti batu biasa yang digunakan untuk memperingati pedang pemakaman surga. Namun siapa sangka prasasti pedang juga memiliki spiritualitas dan mampu menghasilkan keajaiban serta menimbulkan fenomena aneh di dunia. Dia terbang mengelilingi prasasti pedang dan memerintahkan dengan suara yang dalam, awasi aku. Aku ingin menjelajahi prasasti pedang ini secara pribadi dan melihat misteri apa yang dimilikinya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan bangga di langit malam dan melepaskan rasa ilahi ke dalam prasasti pedang untuk memeriksa situasi di dalam. Tria berjubah hitam itu juga terbang ke langit dan melihat ke bawah ke seluruh dojo dari atas. Dia memantau pergerakan di sekitar untuk mencegah siapapun mengganggu mereka. Lord Ye menatap prasasti pedang dengan tatapan tajam dan dengan cermat mengamati perubahan pada prasasti pedang. Rasa ilahinya memasuki prasasti pedang dan perlahan-lahan menjelajahi misteri di dalamnya. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa prasasti pedang itu memang bukan hanya terbuat dari bahan khusus yang sebanding dengan senjata suci, tetapi ada juga struktur susunan yang sangat rumit di dalam prasasti tersebut. Kispiritual langit dan bumi yang luas dan tak terbatas, serta kekuatan ilahi bintang yang kejam, semuanya terakumulasi dalam prasasti pedang. Lord Ye bahkan memiliki ilusi bahwa dia tidak sedang menghadapi prasasti batu mati, tetapi seorang ahli Marsial Sage yang masih hidup. Memang ada hal lain, prasasti pedang ini sungguh tidak sederhana. Misteri mengejutkan kenaikan Kenshin kemungkinan besar tersembunyi di prasasti pedang ini. Hahaha, Kenshin, oh Kenshin, kamu sungguh tak terduga. Tuan Ye sedikit bersemangat dan bergumam penuh harap. Namun pada saat ini, prasasti pedang yang awalnya tenang tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak berbentuk dan dengan ganas menyerang rasa ilahi Lord Ye. Tuan Ye tertangkap basah dan tidak menyangkap prasasti pedang akan mengambil inisiatif menyerang. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin menghindar atau memblokir, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi meledak di Divine Sense. Rasa ilahi Lord Ye langsung hancur oleh kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak berbentuk. Divine Sensenya hancur dan Divine Sensenya terluka parah. Kesadarannya juga menjadi linglung sementara. Bahkan tubuhnya mulai bergetar hebat saat darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Pada saat yang sama, pedang hitam pekat sepanjang empat kaki terbang keluar dari prasasti pedang besar yang dikelilingi oleh ki spiritual. Ini adalah pedang pemakaman surga. Pedang ilahi membawa cahaya perak yang menyilaukan dan menusuk dengan keras ke arah dahil Lord Ye Tuhan Ye dalam keadaan linglung dan kesadarannya kabur. Dia benar-benar tidak bisa menghindari serangan pedang pemakaman surga. Namun, saat pedang pemakaman surga menikamnya, lapisan cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membentuk perisai oval yang melindunginya. Bang! Suara memekatkan telinga meledak di langit malam dan bergema dengan keras. Pedang pemakaman surga dengan keras menghancurkan perisai emas dan pecahan cahaya kemasan meledak dan memenuhi langit. Dampak yang sangat dahsyat itu mengguncang Lord Ye dan membuatnya terbang mundur. Dia terjatuh dan mendarat ribuan kaki jauhnya. Sebelum dia mendarat di tanah, awan besar abu hitam telah jatuh dari jubah hitam di depan dadanya. Inilah abu jimat yang telah dibakar. Mereka tersebar di langit malam dan dengan cepat menghilang. Jelas sekali bahwa Tuhan Ye mengenakan jimat pelindung tingkat Sein. Pada saat hidup dan mati, jimat pelindung terbakar dengan sendirinya dan membentuk perisai yang menyelamatkan nyawanya. Seorang ahli Marsial Sein seperti Lord Ye tentu saja memiliki banyak jenis teknik perlindungan. Entah itu harta dharma, jimat, atau teknik rahasia, dia akan memiliki segalanya. Terlebih lagi, Tuhan Ye adalah orang yang licik dan cerdik. Dia selalu jahat dan licik, dan teknik pertahanannya tidak ada habisnya. Serangan fatal dari pedang pemakaman surga tidak melukai Tuhan Ye. 1918 Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Tuhan Ye, jadi dia segera terbang menuju pedang pemakaman surga dan mencoba menghentikannya. Namun, dia hanya berada di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa menghentikan pedang pemakaman surga? Bam! Pedang pemakaman surga menghantam pria berjubah hitam itu dengan kilatan cahaya, dan terdengar bunyi gedebuk yang keras. Dia dikirim terbang, dan dia mengeluarkan seteguk darah saat dia jatuh di tempat latihan. Pada saat yang sama, Tuhan Ye sudah sadar. Dia meninju dua bola api emas ke arah pedang pemakaman surga. Bam! Bam! Ada dua bunyi gedebuk lagi, dan api emas meledak, menerangi separuh tempat latihan. Pedang pengubur surga juga berhasil dihalau dan diterbangkan kembali dengan suara mendengung. Kekuatan Lord Ye telah mencapai alam Marsial Sage, dan dia adalah salah satu yang terbaik di antara Marsial Sage. Pedang pemakaman surga mungkin tidak akan unggul dalam pertarungan langsung dengannya. Namun, Tuhan Ye tidak punya niat untuk bertarung. Setelah mengirim pedang pemakaman surga terbang dengan sebuah pukulan, dia datang ke sisi pria berjubah hitam itu dalam sekejap dan terbang menuruni gunung bersamanya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menjaga pria berjubah hitam itu tetap berada di lengan bajunya. Kemudian, dia memegang token pria berjubah hitam itu dan melewati Sky Dome Array, melarikan diri dari pilar gunung surga. Sword of Burial of Heaven mengejar ke tepi Sky Dome Array dan berhenti. Setelah beberapa nafas, ia terbang kembali ke tengah tempat latihan, memasuki prasasti pedang, dan terdiam. Pada saat yang sama, beberapa tim penjaga patroli dan dua tetua bergegas secepat kilat. Kemudian, banyak diaken dan murid juga bergegas untuk memeriksa situasi di dekat tempat latihan. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan keributan besar. Tidak hanya terjadi dentuman keras, namun juga terjadi kobaran api yang menyilaukan sehingga menyadarkan banyak orang. Namun, ketika mereka sampai di tempat latihan, mereka tidak melihat siapapun. Selain sisa fluktuasi kekuatan Dharma di udara, tidak ada jejak pertempuran di darat. Banyak penatua dan diaken yang bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Lord Ye melarikan diri dari pilar gunung surga, dia kembali ke lembah yang jauhnya 800 mil. Suwa! Dia mendarat di atas batu besar di dasar lembah dan melemparkan pria berjubah hitam itu keluar dengan jentikan lengan bajunya. Pria berjubah hitam itu terjatuh dengan canggung di atas batu besar. Dia buru-buru bangun, dan tanpa mempedulikan lukanya sendiri, dia membungkuk dan meminta maaf karena ketakutan. Tuan Ye, bawahan ini pantas mati. Itu karena saya tidak menyelidiki situasinya dengan jelas sehingga Anda diserang. Lord Ye melemparkan tanda identitas kepadanya dan berkata dengan dingin, ada pedang hitam misterius yang tersembunyi di prasasti pedang. Kemungkinan besar itu adalah pedang pemakaman surga yang legendaris. Ini adalah berita yang sangat besar, dan Anda sebenarnya tidak menyelidikinya dengan benar sebelum dengan terburu-buru mengirimi saya pesan. Jika bukan karena kaisar ini melarikan diri tepat waktu, Anda dan saya akan ketahuan. Begitu identitas Anda terungkap, rencana yang telah saya persiapkan dengan hati-hati selama ratusan tahun akan langsung hancur. Nada suara Tuan Ye sangat tajam, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa marah yang kuat. Tria berjubah hitam itu ditekan oleh aura menakutkan. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah dia bisa merasakan udara dingin kematian. Dia gemetar ketakutan, berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Tuanku, harap tenang, bawahan ini pantas mati, itu adalah kelalaian bawahannya. Namun, bawahan ini belum pernah melihat pedang pemakaman surga, dia juga belum pernah melihat Jitian Sing menggunakannya sebelumnya. Bawahan ini tidak dapat membayangkannya. Tuan Ye tidak memarahinya lagi. Dia berteriak dengan marah, selama hampir seribu tahun, pembangkit tenaga listrik di seluruh benua telah mencari pedang pemakaman surga, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Banyak pembangkit tenaga listrik menduga bahwa misteri kenaikan Kenshin mungkin tersembunyi di pedang pemakaman surga. Selama mereka bisa menemukan pedang pemakaman surga, mereka bisa naik seperti Kenshin dan meninggalkan dunia busuk ini. Namun, siapa yang mengira bahwa pedang pemakaman surga, yang belum pernah muncul sebelumnya, sebenarnya tersembunyi di dalam prasasti pedang. Pria berjubah hitam itu berpikir sejenak dan buru-buru menjelaskan, Tuan Ye, dalam beberapa ratus tahun terakhir, bawahan ini juga telah menyelidiki prasasti pedang berkali-kali, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Bawahan ini yakin bahwa pedang pemakaman surga hanya muncul setelah Jitiansing kembali ke gunung Tiansu. Lord Ye sedikit mengernyit dan berkata dengan nada dingin, tidak peduli bagaimana pedang pemakaman surga muncul, sekarang pedang itu ada di prasasti pedang. Berita ini harus dirahasiakan. Dengan perlindungan formasi kubah langit, pedang pemakaman surga memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan hampir tak terkalahkan. Bahkan Kaisar ini tidak dapat mengalahkannya. Apapun yang terjadi, Kaisar ini harus mendapatkan pedang penguburan surga dan membunuh Jitiansing. Namun, Kaisar ini harus melaporkan berita ini terlebih dahulu dan kemudian mengambil keputusan. Berbicara sampai di sini, Lord Ye diam-diam mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan cahaya sedingin es. Pria berjubah hitam itu berpikir sejenak dan buru-buru mengingatkan, sekarang Jitiansing dan Huanglong telah pergi ke lembah sungai barat, inilah waktu terbaik bagimu untuk bergerak. Tuan Ye tidak mengomentari sarannya dan berkata dengan nada bermartabat, baru saja, keributan yang disebabkan oleh Kaisar dan pedang penguburan surga ini terlalu besar. Hal ini telah membuat khawatir para murid Gunung Tiansu. Sekarang Gunung Tiansu berada dalam kekacauan, Anda harus segera kembali. Jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan. Ingat, apapun yang terjadi, Anda harus merahasiakannya dan jangan mengungkapkan identitas Anda. Pria berjubah hitam itu buru-buru membungkuk dan berkata, bawahan ini mengerti. Pergi, Tuan Ye melambaikan tangannya. Pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu lagi. Dia melepaskan dua penjaga berjubah hitam dari kapal terbang dan berbalik untuk terbang kembali ke Gunung Tiansu. Dia diam-diam terbang melintasi langit malam dan melewati formasi di belakang Gunung Tiansu, diam-diam kembali ke puncak Gunung Tiansu. Gunung Tiansu memang sedang kacau. Murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tempat latihan, mencari jejak pembunuh. Tuan Ye berdiri di lembah sejenak sebelum pergi bersama dua penjaga berjubah hitam, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Tanpa disadari, enam jam berlalu. Saat matahari sudah tinggi di langit, Jitiansing dan Huanglong telah terbang lebih dari seratus ribu mil dan tiba di wilayah lembah sungai barat. Wilayah ini memiliki radius puluhan ribu mil dan merupakan lembah sungai yang sangat luas. Ada banyak pegunungan yang menjulang tinggi di segala penjuru dan beberapa sungai besar mengalir melaluinya. Setelah puluhan ribu tahun terkikis, banyak lahan subur di sekitar sungai besar. Masyarakat dari berbagai ras beristirahat dan membangun lima kota, puluhan desa, dan suku di wilayah ini. Setelah ribuan tahun berkembang biak, jumlah penduduk di wilayah lembah sungai barat telah mencapai lebih dari lima juta. Setelah Jitiansing dan Huanglong memasuki lembah sungai barat, mereka pertama kali memasuki kota Laifeng. Ini adalah kota kuno dengan sejarah 2000 tahun, dan juga merupakan kota utama terbesar di lembah sungai barat. Dinding batu yang mengjulang tinggi ditutupi dengan bekas belang-belang seiring berjalannya waktu. Batuannya juga sudah lapuk menjadi warna coklat. Melihat ke bawah dari langit, ada deretan rumah dan bangunan di kota kuno, serta jalanan dan gang yang ramai. Namun, kedua gerbang kota tertutup rapat, dan ada tentara yang menjaga baik di dalam maupun di luar tembok kota. Tidak banyak orang yang bergerak di kota. Suasana dipenuhi kepanikan dan suasana berat. Ada juga banyak reruntuhan bobrok yang masih mengeluarkan asap hitam, dengan beberapa nyala api yang terang atau gelap. 1919 Untuk merahasiakannya, Ji Tianxing dan Tawis Huanglong menggunakan seni rahasia tembus pandang dan diam-diam memasuki kota Laifeng. Selain itu, agar tidak mengungkapkan keberadaan dan informasi mereka, keduanya tidak pergi ke istana Tuan Kota. Keduanya bola balik di kota, melepaskan Divine Sense mereka untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Pendeta Tawanglong berjalan dan memperkenalkan Ji Tianxing, guru, kota yang diserang tadi malam adalah kota Laifeng. Beberapa tetua dan puluhan murid Sektesie juga tewas dalam pertempuran di sini. Menurut laporan Sektesie, lebih dari 80 ribu orang tewas tadi malam dan ribuan penjaga kota tewas dalam pertempuran. Jumlah pembunuhnya tidak banyak, tapi mereka bertindak sangat cepat. Pertarungan hanya berlangsung selama dua jam sebelum berakhir. Sejauh ini, lima kota telah diserang dan jumlah korban antara 600,000 hingga 100,000. Sektesie benar-benar kehabisan pilihan. Hampir tidak ada orang yang bisa mereka gunakan, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan dari Sekte kami. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Dia menggunakan rasa ilahi untuk menyelimuti seluruh kota, diam-diam menyaring dan menyelidiki. Untuk dapat membunuh lebih dari 80 ribu orang dan ribuan penjaga kota dalam waktu dua jam, kekuatan para pembunuh tidak bisa diremehkan. Setidaknya, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di alam Crossing Kalamiti. Selain itu, di dalam reruntuhan pertempuran tersebut masih terdapat beberapa mayat berserakan yang belum dibersihkan. Masih ada beberapa iblis ki yang tersembunyi di dalam mayat-mayat itu. Terlihat pelakunya memang klan iblis. Tapi saya tidak tahu di mana klan iblis bersembunyi saat ini, dan apakah mereka akan muncul lagi. Taoise Huanglong mengangguk berulang kali, dan wajahnya menunjukkan kekaguman yang mendalam. Ada beberapa reruntuhan di kota, tersebar ke segala arah. Guru bahkan tidak pergi ke reruntuhan untuk menyelidikinya, tetapi Anda dapat merasakan aura klan iblis. Kamu begitu peka terhadap aura klan iblis. Jitiansing berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan apa-apa. Jika kamu telah bertarung dengan klan iblis selama bertahun-tahun dan membunuh jutaan klan iblis, kamu juga akan bisa merasakannya. Taoise Huanglong diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir dalam hati, kapan guru bertarung dengan klan iblis dan membunuh jutaan klan iblis. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh jutaan klan iblis. Bukankah itu membuatnya menjadi musuh klan iblis, membuat klan iblis gemetar ketakutan dan sangat membencinya. Tidak heran Dark North Mountain berencana berurusan dengan guru. Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi dan terus berkeliling kota Laifeng sambil melepaskan rasa ilahi untuk mencari petunjuk dan jejak. Selama enam jam penuh, dia memang menemukan banyak petunjuk. Melalui petunjuk dan jejak ini, dia bisa merekonstruksi adegan pertempuran tadi malam, menyimpulkan kekuatan para ahli klan iblis dan teknik rahasia apa yang mereka gunakan. Sayangnya, Jitiansing tidak menemukan pembangkit tenaga listrik ras iblis yang tersembunyi, dia juga tidak tahu ke mana pihak lain pergi. Bahkan jika dia meminjam kekuatan mutiara pengolah surga, dia tidak merasakan keberadaan pusat kekuatan ras iblis. Baru pada malam hari dia harus menghentikan pencariannya. Aku sudah mencari di kota Laifeng tiga kali, tapi aku belum menemukan ahli iblis tersembunyi. Semua iblis telah mundur, tidak meninggalkan informan atau mata-mata di kota. Penganut Tau Huanglong bertanya dengan cemas, Si Zun, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak menunggu di kota Laifeng, menunggu iblis kembali, lalu membunuh mereka? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menganalisis, sebelumnya, iblis menyerang beberapa kota secara terpisah, tetapi mereka semua mundur setelah satu serangan, dan tidak menyerang untuk kedua kalinya. Artinya setan tidak melakukan ini untuk membantai kota, tapi untuk menciptakan kekacauan, dan dengan sengaja memancing saya keluar. Oleh karena itu, iblis yang menyerang kota Laifeng tadi malam mungkin tidak akan datang lagi. Setelah jeda, ia melanjutkan, namun, kota Laifeng adalah kota terbesar di lembah sungai barat. Untuk berjaga-jaga, Huanglong, kamu tetap di sini untuk mencegah iblis kembali. Setelah iblis muncul, kirimkan pesan kepada guru. Pendeta Tao Huanglong buru-buru bertanya, Si Zun, kamu mau ke mana? Jitiansing memandang matahari terbenam di barat dan berkata dengan ekspresi serius, ke sekte sungai barat. Taoise Huanglong terkejut sesaat, lalu tiba-tiba mengerti. Murid mengerti, maksudmu, lima kota telah diserang, dan target iblis berikutnya pasti adalah sekte sungai barat. Jika kita buru-buru ke sana sekarang, kita bisa menunggu mereka datang. Jitiansing menganggup dan berkata, Benar, tempat ini tidak jauh dari sekte sungai barat, kita bisa sampai di sana sebelum gelap. Saya harus segera pergi. Penganut Tao Huanglong buru-buru membujuknya, Si Zun, karena iblis kemungkinan besar akan menyerang sekte sungai barat malam ini, maka kamu tidak boleh pergi. Sasaran iblis adalah kamu, jika kamu pergi sendiri, bukankah kamu akan masuk ke dalam jebakan. Bahkan jika kamu bersikeras untuk pergi, murid akan pergi bersamamu, sehingga aku dapat melindungimu. Meskipun sikap Huanglong Daoi sangat tegas. Nada suara Jitiansing serius, dan dia dengan tidak percaya memerintahkan, Huanglong, guru tahu apa yang harus dilakukan, Anda tidak perlu bicara. Anda tinggal di kota Lai Feng, dan menunggu perintah guru. Guru akan pergi ke sekte sungai barat sekarang, jika saya menemukan pergerakan iblis, saya akan mengirim pesan untuk memberitahu Anda untuk datang. Setelah itu, dia menambahkan, ini perintah, kamu tidak boleh melanggar. Ini, Taoiz Huanglong tiba-tiba berada dalam dilema, dan dia menjadi ragu-ragu. Dia diam, dan ada pergumulan di hatinya. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan setuju. Murid patuh, tetapi guru, harap berhati-hati, dan utamakan keselamatan Anda sendiri. Jitiansing menganggup, lalu berbalik dan pergi. Dia diam-diam terbang keluar dari kota Lai Feng, dan terbang ke barat. Taoiz Huanglong tetap tinggal di kota, masih dalam keadaan tak kasat mata, dan tidak menampakkan dirinya. Dia bersembunyi di menara tertinggi di kota, menghadap ke seluruh kota, dan memantau pergerakan gerbang utara dan selatan kota. Gerbang Gunung Sekte Sungai Barat berjarak 30 ribu mil sebelah barat kota Lai Feng. Itu adalah gunung setinggi seribu kaki, dan juga merupakan tanah urat spiritual, salah satu dari 108 puncak gunung. Ketika Jitiansing tiba di Sekte Sungai Barat, hari masih senja, dan malam akan segera tiba. Dia tetap dalam keadaan tak kasat mata, mendarat di puncak gunung, dan diam-diam mengamati situasi Sekte Sungai Barat. Dia melihat Sekte Sungai Barat sepi, dan hanya ada sedikit jejak orang yang bergerak. Hanya ada satu kelompok penjaga yang berpatroli. Dapat dilihat bahwa banyak penatua, diakon, dan murid dari Sekte Sungai Barat telah dikirim untuk menjaga kota. Saat ini, Sekte Sungai Barat kekurangan tenaga, dan pertahanannya lemah. Untungnya, Sekte Sungai Barat memiliki arai perlindungan gunung, sebuah arai tingkat sage yang telah bertahan selama ribuan tahun, melindungi seluruh Sekte. Jitiansing bersembunyi di luar barisan, duduk di atas batu kilangan di dalam hutan, dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera, empat jam telah berlalu. Saat itu sudah larut malam, langit malam gelap gulita seperti tinta, dan angin dingin bersiul seperti pisau. Sekte Sungai Barat diterangi dengan cahaya yang tersebar, dan tampak sangat dingin dan sunyi. Jitiansing masih duduk di atas batu kilangan, menggunakan keterampilan rahasia surga keru untuk merasakan situasi di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasakan aura kuat mendekat dari timur. Auranya agak tercampur, dan itu jelas merupakan aura banyak ahli yang bercampur menjadi satu. 1920. Jitiansing telah berurusan dengan klan iblis berkali-kali. Setiap kali dia melihat awan hitam atau awan darah, dia akan memberikan perhatian khusus dan berhati-hati. Mengandalkan keterampilan rahasia Army Lari Heaven, dia mengendalikan langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Oleh karena itu, ketika awan hitam masih berada 400 mil jauhnya, dia merasakan ada yang tidak beres sebelumnya. Ketika awan hitam terbang mendekat, Divine Sense-nya telah menjelajahinya dengan jelas. Ada 12 aura berbeda di awan hitam. Setiap aura mewakili pusat kekuatan klan iblis yang kuat, dan mereka semua berada di atas lapisan ketiga alam crossing calamity. Jitiansing segera mengeluarkan slip diok komunikasi dan mengirim pesan kepada Taoise Huanglong. Targetnya telah muncul. Benar saja, mereka ingin menyerang Sektesie. Ayo cepat! Itu adalah kalimat yang sangat singkat dan padat. Jitiansing melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya spiritual. Slip diok itu terbang ke langit malam dan dengan cepat menghilang. Ketika slip diok komunikasi terbang, cahaya spiritual samar menyala dan menghilang. Namun, pembangkit tenaga listrik klan iblis itu sangat waspada. Dua dari mereka memperhatikan kilatan cahaya spiritual dan segera meninggalkan awan hitam dan terbang. Desir! Desir! Dua ahli klan iblis berjubah hitam terbang, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka melepaskan indra ilahi mereka yang kuat, yang turun dari langit dan menyelimuti area tersebut. Jitiansing dengan cepat menggunakan keterampilan gaib. Auranya menyatu dengan langit dan bumi dalam jarak seribu mil dan diam-diam mundur. Dia tidak terburu-buru untuk bertemu dan bertarung dengan pihak lain. Dia memutuskan untuk mengintai dalam kegelapan dan terus mengamati untuk sementara waktu. Bagaimanapun, hanya ada 12 pembangkit tenaga listrik klan iblis di awan hitam ini. Meskipun jumlahnya banyak, mereka masih belum cukup kuat untuk menghancurkan sekte SIE dengan cepat. Dia harus curiga bahwa pasti ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik klan iblis yang bersembunyi di kegelapan. Pada saat yang sama, awan hitam diam-diam pecah dan 10 pusat kekuatan klan iblis terbang tanpa suara. Semua orang mendarat di puncak gunung dan berpencar di luar arai penjaga gunung. Dua anggota klan iblis masih mencari sumber cahaya spiritual, sementara 10 anggota klan iblis lainnya mulai bergerak. Sambil menjelajahi situasi sekitar, mereka mempelajari arai penjaga gunung dari sekte SIE. Mereka tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Setelah sekitar 100 napas, kedua anggota klan iblis tidak dapat menemukan sumber cahaya spiritual, juga tidak menemukan sesuatu yang aneh, sehingga mereka harus menyerah. Kedua belas anggota klan iblis bergabung dan diam-diam membentuk formasi klan iblis di luar arai penjaga gunung. Untuk mengatur formasi, mereka menggunakan banyak jimat, kristal darah, tulang iblis, dan bahan lainnya. Ketika dia setengah jalan menyiapkan formasi, sekelompok penjaga patroli dari sekte SIE kebetulan terbang. Para ahli dimen Rache segera mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, mereka mengirimkan kabut hitam dan dimenki, yang menyelimuti sembilan penjaga yang berpatroli. Suwa! Beberapa awan kabut iblis tebal tersebar, menyelimuti sembilan penjaga yang berpatroli, membuat mereka tidak dapat melepaskan diri atau melarikan diri. Tubuh mereka terkorosi oleh kabut iblis, dan dengan cepat berubah menjadi genangan darah dan tulang putih. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum semuanya mati. Setelah kabut iblis menghilang, darah dan tulang juga dimakan oleh iblis. Persis seperti itu, sembilan penjaga patroli ranah jiwa esensi menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu dengan tenang. Kedua belas ahli dimen Rache terus mengatur formasi. Gerakan mereka gesit dan cepat, dan koordinasi mereka sangat diam-diam. Ji Tian Xing bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Segera, dia melihat petunjuknya. Sepertinya aku tidak salah menebak. Iblis ini ingin menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Kedua belas iblis itu baru saja membuat persiapan untuk mengatur formasi. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasi Sein Level. Pasti ada ahli yang lebih kuat di belakangnya. Itulah kunci untuk menghancurkan formasi. Segera, 30 menit berlalu. Kedua belas iblis juga selesai menyiapkan formasi dan melakukan persiapan. Pada saat ini, aura dingin dan kuat dengan cepat mendekat dari jauh. Ji Tian Xing merasakan ketidaknormalan tersebut dan menggunakan seni mistik untuk menyelidikinya. Memang benar, bayangan hitam samar-samar terlihat berteleportasi dari jauh. Itu adalah seorang tetua yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Tubuhnya kurus seperti batang bambu, dan kepalanya dipenuhi rambut ungu. Seluruh wajahnya tersembunyi di balik jubah hitam pekat, hanya memperlihatkan sepasang mata merah. Tidak ada cara untuk melihat wajahnya dengan jelas. Suwa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa berteleportasi ratusan mil jauhnya. Dalam waktu empat tarikan napas, dia berteleportasi sejauh 400 mil dan tiba di puncak Sektesie. Ketika tetua berjubah darah itu mendarat di puncak, kedua belas iblis itu berlutut di tanah dengan hormat dan membungkus rempak. Penatua berjubah darah berdiri tegak di langit malam. Dia menatap semua orang sebelum mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit. Setelah semua orang berdiri, dia berjalan ke depan formasi pelindung dan melambaikan tangannya, mengirimkan garis-garis cahaya ungu dan merah darah untuk mengaktifkan formasi demonik dao. Kemudian, dia mengendalikan formasi demonik dao untuk mengumpulkan kekuatan iblis dalam jumlah tak terbatas dan meledakkannya ke formasi pelindung. Ribuan garis cahaya iblis ungu menyatu menjadi sabit raksasa yang panjangnya ratusan meter. Itu menebas seperti sabit malaikat maut. Kabum! Ledakan yang menggemparkan bumi meledak di langit malam seperti sambaran petir. Saat itu, seluruh puncak gunung berguncang hebat. Retakan muncul di tanah, dan gunung itu runtuh menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Formasi pelindung yang menyelimuti seluruh puncak gunung juga dibelah oleh sabit ungu raksasa. Retakan yang panjangnya ratusan meter dan lebar setengah meter itu hampir menembus penghalang cahaya lima warna. Penghalang cahaya, yang radiusnya ratusan mil, bergetar hebat dan bersinar dengan cahaya lima warna. Sekte siye yang diam juga terbangun dari tidurnya. Lampu menyala di banyak istana dan rumah besar, dan terdengar seruan dan teriakan. Banyak seniman bela diri muncul dan terbang ke langit dengan panik untuk memeriksa situasi. Tetua berjubah darah itu tidak tergerak sama sekali. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan terus mengirimkan cahaya ungu dan merah darah untuk mengontrol formasi agar terus menyerang formasi pelindung. Segera, pedang iblis lain yang panjangnya ratusan meter muncul. Itu menebas formasi pelindung dengan kekuatan destruktif. Kabum! Ledakan lain yang menggemparkan bumi terdengar saat pedang iblis itu menghantam celah tersebut. Penghalang cahaya lima warna tidak bisa lagi bertahan. Retakan itu segera runtuh dan berubah menjadi celah yang sangat besar. Penatua berjubah darah berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan memimpin untuk melewati celah dan bergegas ke Sektesie. Dua belas pusat kekuatan iblis juga bersemangat. Mata mereka dipenuhi haus darah. Mereka semua mengeluarkan senjatanya dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan kabut iblis, memasuki celah tersebut. Klan iblis menyerbu ke dalam Sektesie dan hendak memulai pembantaian. Bencana berdarah akan menimpa. Pada saat kritis ini, Jitiansing akhirnya mengambil tindakan. Petir ilahi lima warna. Dia diam-diam terbang di dekat celah formasi dan menyerang dengan telapak tangannya, mengirimkan dua pilar petir lima warna. Setiap tiang petir memiliki panjang ratusan meter dan berisi lima warna ungu, merah, biru, emas, dan perak. Itu adalah kombinasi dari empat jenis petir dan api bintang ilahi berwarna perak. Saat Jitiansing sedang mengasingkan diri di Skypillar Mountain, dia memerlukan waktu beberapa hari untuk berhasil menggabungkan empat jenis petir dengan api bintang ilahi. Bahkan Kenshin dari seribu tahun yang lalu belum pernah mencobanya. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi Kenshin adalah hal yang normal. Itu tidak terlalu abnormal. Jitiansing telah menggabungkan empat jenis petir dengan api bintang ilahi. Prosesnya sangat sulit, tapi hasilnya mengembirakan. Selamat menikmati.